semangat jangan mudah gendor yang pertama itu semangat jangan putus rasa mati satu kita harus tumbuh seribu faktor yang kita alami memang sama ada mati, ada hidup, ada yang jual, ada yang lepas itu hal biasa sih yang penting jangan patah semangatnya teman pak, teman memang perlu banget kita jalin silaturahmi terus menjalin teman itu memang perlu terus wawasan, saling bertukar pengalaman itu menurut saya untuk jalan suksesnya beternak kayak gitu pak gak bisa kita berjalan sendiri kayak gini gak bisa pak dari macam-macam remutut ada silver ada cemani, putih lurik ada kapasnya, ada ini dan mas semuanya ada sih ya prospek lah kita kerja santai masih bisa jualan-jualan kesawak-kesawak kita main-kita main burung masih bisa produksi kayak gitu waktu gak terlalu makan waktu paling kita kasih makan satu minggu sekali menurut saya enak prospek penjualan selama ini memang gak naik ya enggak, perlu ya kita stabil terus ya awalnya sih dari ini ya mas dari teman-teman dulu kan ngajak waktu itu waktu saya sih belum ada minat masalahnya saya juga gak ada tertarik setelah saya itu main ke tempat ketanakan akhirnya saya tertarik akhirnya ya ini saya berkecimpu ke dalam dunia perkutut akhirnya aku perlu perkembangkan saya perkembangkan awalnya 20 pasang tapi sekarang Alhamdulillah ya sampai beginilah ada ini sih ada berapa pasang dari macam-macam perkutut ada silver ada cemani putih lurik ada kapasnya ada ini udang mas semuanya ada sih kemudian kalau misalnya untuk cara berternak perkutut ini seperti apa gitu pemasangan jantan petinanya itu seperti apa gitu biasanya dari usia mandiri itu kan 2 bulan setengah 2 bulan setengah nanti kita di bahasa istrinya di Ombiok setelah dewasa itu antara 6 bulan 7 bulan kita jodohkan satu pasang satu pasang satu petak jantan petina nah kalau memang sudah ini sudah memang girehi kemungkinan umur 7 bulan sudah produksi itu paling cepat kalau memang belum berjeki ada yang satu tahun gitu kan masing-masing butuh karakter juga dari burunya terus untuk memilih indukan yang berkualitas itu harus seperti apa gitu jirinya gitu biasanya kita kalau saya pribadi itu pilih yang super itu besar-besar terus dari kalau yang main putih dari indukan putih sama putih nanti keluarnya juga putih tapi kalau kita kalau saya pribadi itu senangnya senangnya kalaborasi misal putih sama silver putih sama hitam sama mocha kayak gitu nanti kan anakannya jadi poin jadi apa ya ada yang putih ada yang coklat ada yang silver kayak gitu jadi unik ya unik untuk apa itu dari iya dari peternakan saya gitu sih terus kalau untuk ini mas ketika dia sudah dicodohkan itu kan ya biasanya itu berapa telur yang dihasilkan untuk satu kali produksi masing-masing dari satu induk itu bertelur hanya dua pak hanya dua nanti 14 hari dia menetas setelah menetas nanti di loloh sampai usia dua bulan setengah usia mandiri nanti baru kita bisa diambil untuk dipisahkan dengan induknya terus kemudian makan pertama ya biasanya ketika dia sudah mulai dipisahkan dari indukannya biarnya itu seperti apa dari penanganan kalau waktu masih dilolos sama induk saya kasih milet sama campuran fur ayam 91 biar pertumbuhan cepat besar nanti setelah ini setelah diambil dari indukan kita umyok kasih pakan pak pak pakannya dicesetkan saja biar nanti dia makan sendiri pakan milet sama beras merah setelah iya kayak gitu saja berarti termasuk ada pakan alami gak untuk ini apa namanya burung perputut kalau saya sehingga siapa paling perputut itu paling senang kena palas paling saya jemur kalau dijemur itu badannya itu sehat terus paling saya kasih minyak ikan biar badannya semakin sehat untuk daya tahan tubuhnya ya minyak ikan setelah dipisahkan dari induknya itu biasanya untuk bisa sampai dijual ke pasaran itu umur berapa pak 2 bulan 2 bulan setengah itu kan siap mandiri nanti kita dipisah dari di kombiok istilahnya kalau sekiranya siap jual kan keadaan tubuhnya masing-masing burung ada yang langsung sehat ada yang masih lempek kayak gitu kan kita jualnya yang sehat dari segi bulu terus bugi kayak gitu kalau memang perkutut sehat dari usia mandiri itu sudah kelihatan sehat terus lincah kayak gitu sih lincah terus budunya besar sudah itu ciri-ciri burung sehat kayak gitu gak nyeluntrut kayak gini kayak gini itu kita riskan kebanyak kematian nanti kalau kita jual kasihan kita juga resiko dari sana juga kasihan kalau untuk misalnya umur produktif perkutut ini dia hanya sampai berapa tahun gitu dia bisa menghasilkan anak-anak saya baru berjalan hampir 6 tahun tapi ini ada satu ini bapak masih produksi masih selama ini saya juga beli sudah produksi dari sananya juga berapa tahun saya gak paham tapi yang pasti disini sudah hampir 6 tahun masih produksi jadi umur produksinya termasuk cukup lama ya untuk apa dan ini termasuk paling rajin produksi kalau dalam 1 tahun dia mampu menghasilkan berapa anak-anak rata-rata satu pasang satu tahun berapa usia usia bertelur itu 14 hari setelah 4 hari kita mandiri berarti taruh 2 bulan setengah berarti 3 bulan 3 kali 3 kali tapi dari kita biasanya ada yang main dari puter setelah setelah itu nekes piikannya itu surup-surup apa ya bahasanya kita ambil dimasukkan ke puter itu ada terus dari yang lebih ini pakai bebuan berarti kan yang putih itu nelor kita ambil telurnya itu kita masukkan ke yang hitam harga jual hitam kan masih relatif murah kita titipkan ke yang hitam nanti dia satu minggu nelor lagi terus menurut prospek ternak perkutut ini seperti apa kalau saya pribadi menurut saya prospek kita kerja santai masih bisa jualan-jualan kesawar-kesawar kita main-kita main burung masih bisa produksi waktu tidak terlalu makan waktu paling kita kasih makan satu minggu sekali paling ganti air ganti pakan cuma ngontrol ngontrol indukan-indukan sama piyikannya gitu aja sih menurut saya enak prospek penjualan selama ini memang enggak naik ya enggak turun ya enggak kita stabil terus untuk ternak perkutut ini kan mungkin pemasarannya udah sampai mana kalau sementara saya masih online tapi masih lokalan paling purokerto purbaniga terus tegal kayak gitu tegal belum purokerto cilacap kayak gitu sih kebumin paling antar temen nanti ada temen dari kita kan ada ini baguyuban kukilu pansel nah itu dari kita saling saling apa ya ada yang menjual ada yang mengambil kayak gitu enaknya kayak gitu terus kalau misalnya pemasaran online kalau misalnya ada pesan dari luar Jawa atau itu bisa dipenuhi kemarin waktu itu saya kirim dua kali ke Jemli lewat travel tapi dari mereka kesini terus yang kedua pakai travel selain apa istilahnya jenangan ternak perkudut juga ternak puter dan terkukuh ya itu proses perawatannya ambil sama dengan perkudutnya atau mungkin punya ciri khas tersendiri ini mas untuk perawatan sama untuk vakan sama kita kita sekarang lagi main ini multi cook jadi cook sabu buah 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 gitu banyak peminatnya juga sih terus dari kalau ini cuma berapa cuma sepasang ini dari puter hias semuanya puter berguan paling dari jeruknya ada leupat terus ada MKH ada ini backspot suka duka ya dalam usaha ternak perkudut ini apa juga yang suka dukanya waktu sini kan banjir kalau banjir waktu itu saya mengalami 3 kali banjir tapi resikonya itu dari ini banyak ular yang masuk terus yang berdua tikus yang dari ini dari karangan itu masuk kandeng itu hampir dulu 17 induk itu mati setelah itu kan saya ini masuk diganti indukan banjir lagi sama lagi ular itu waktu itu banyak juga kemarin pas 2000 awal-awal corona itu juga ada yang mati tapi enggak tahu penyebabnya itu apa itu sukanya ya tahu-tahu sudah pada mati sukanya kita menjalin situ rogi banyak temen banyak kawan terus kalau ada nilai plusnya dari kita kan kadang ada yang keluar ini nilai plus gini harga sekian kayak gitu itu kepuasan tersendiri ketika bisa menghasilkan perkutut yang kita berarti oh berarti saya kayak gini berarti berhasil kayak gitu tips yang mungkin bagi pemula ketika ingin memulai usaha ternak perkutut untuk pemula kita awali harus seneng dulu kita seneng dulu banyak banyak cari wawasa informasi ke peternak peternak setelah semangat saudara bener disini ah saya mau ini bikin munggu terjun langsung main langsung carilah kalau yang mau memang harus poin cari indukan indukan yang langsung produktif kalau mau ngirit biaya ya saya siapan siapkan kalau untuk misalnya persiapan kandang 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 saya kalau yang ideal sih sekarang enggak harus besar 70 60 tinggi 90 tingkat itu sudah sudah bisa produksi sebetulnya kandang labet aja sebetulnya sudah produksi sih yang bagus memang harus kandang dari besi streaming atau dari bambu juga bisa dari bambu bisa tapi kan dari kita enggak mau dua kali dari kita sukanya pakai selera suka suka ada yang suka ini tapi dari kita itu pakai besi terus pakai streamnya streaming yang awet pakai putih streaming kayak gini ini sudah berarti berjalan 6 tahunan masalahnya ini saya juga beli bekas jadi lebih awet menggunakan bahan dari bambu tadi dalam ternak perputut ini kadang-kadang muncul kendala biasanya kendala kendala untuk penjodohan itu biasanya kalau kita susah kadang-kala dari peternak juga kadang-kala masih diragukan ini jantan atau betina kadang-kala bodinya besar terus dari subit subit kurangnya itu agak longgar kayak gitu dari kita paling gelanang pawetun ini jantan betina kayak gitu kan nanti kita diombyok kalau sudah diombyok ya kan nanti jodoh sendiri baru kita ambil nah untuk ini apa kesehatan kadang-kadang ada kematian paling kalau memang buruk itu nyeluntrut istriahnya nyeluntrut itu kita kasih askamek obat cacing satu butir itu dibagi 6 nanti nanti kita masukkan ke burungnya di lolokan burung itu dikarantina dikadang sendiri biasanya sih kayak gitu selain itu kendalanya mungkin penyakit yang biasa menyerang burung berkutu obat obat langsung kadang-kala ada yang mati kadang-kala dia hidup yang paling dominan penyakit kacinan tadi selain kendala tadi masalah penyakit itu kendala lainnya apa biasanya sih enggak ada paling kadang-kala ada ular masuk mungkin hama ya tikus kadang-kala tikus ini kan terbuka di luar ya cuaca itu sangat berbengaruh terhadap peternakan apa perbukupin cuaca paling kalau hujan sih kalau kemarau kita senang tapi kalau hujan kita memang sedih ya pertama air bergenang tapi nanti ini sih kering terus dari burung itu sendiri kan kedinginan kehujanan itu kalau memang dia badannya enggak sehat dia terus sakit terus kadang-kala mati kalau memang badannya sehat dia malah senang mandi malah antisipasinya untuk misalnya kadang-kadang cuaca hujan itu seperti apa gitu biasanya sih yang rentan itu usia paut usia paut biasanya dari kita ada yang kandang ada yang ini pakai plastik biar gak kena angin terus pakai lampu di kandang sendiri pakai kandang kecil kotak dikasih lampu kalau malam kayak gitu kalau siang dijemur biasanya dalam perwira usaha itu kan kadang-kadang setiap orang punya prinsip supaya bisa sukses nah yang jendangan pegang itu dalam perwira pasta yang pertama memang yang pertama teman teman memang perlu banget kita jalin silatur rukmi terus menjalin teman itu memang perlu terus wawasan saling petukar pengalaman itu menurut saya untuk jalan suksesnya peternak kayak gitu masalahnya kalau kita butuh apa-apa pun mesti teman yang kita bantu yang kita mencarikan itu solusi teman gak bisa kita berjalan sendiri kayak gini gak bisa terus ada partner memang ada partner ya memang semangat jangan mudah gendor yang pertama itu semangat jangan putus asa mati satu kita harus tumbuh seribu faktor yang kita alami memang sama kendala ada mati ada hidup ada yang jual ada yang lepas itu hal biasa sih yang penting jangan patah semangatnya itu harus semangat mungkin ada tips dari untuk konsumen ketika dia membeli perkutut perawatan hariannya itu harus seperti apa supaya burungnya tetap menarik bagus yang pertama itu kandangnya kandangnya diusahakan itu yang nyaman yang pertama jangan kena ini sih pak pertama tikus terus ayam kadangkala kan ayam mau naik ke atap terus yang berdua kucing tapi semua itu tergantung dari kebiasaan kalau memang kucing itu setiap hari sudah adaptasi sama burungnya kebiasaan itu gak apa-apa tapi kalau memang belum adaptasi dari burung itu takut pak tapi hampir rata-rata dari burung itu takut kucing rata-rata kalau dari tikus biasanya kan dia nyelusup ke bawah atap kalau burung memang dia burungnya lagi ini dia takut biasanya dari telur itu jatuh kalau misalnya untuk supaya tidak terkena penyakit harus yang pertama biasanya kandangnya harus kena sinar yang pertama itu memang sinar matahari kalau kita tiga bulan sekali atau dua bulan sekali kita kasih ini askamek obat cacing berarti semua untuk semua burung tergantung tergantung burungnya kalau yang sehat terus dari minumnya harus bersih kalau minumnya tergantung kalau habis kalau habis kita ganti kalau misalnya mungkin ada kotoran burungnya masuk ke 4 minum masalahnya nanti mengakibatkan lumut terus dari air itu juga bau kasihan burungnya ini kita menunjukkan apa penyakit harapan dengan ya terhadap usaha ternak perkutut terguguran putri ini ke depan seperti apa terpannya mudah-mudahan si perkutut penggubi pencintanya itu semakin banyak jadi kita kita beternaknya itu semangat dari mereka pencintanya juga semangat kita sama-sama berjalan kalau sekarang banyak juga dari sudah ada gantangan gantangan perkutut lokal warna itu perkutut lokal terus kalau warna crossing itu sudah mulai banyak yang sudah muncul dari mereka dari kawula muda malah biasanya yang tua muda itu sama suka sekarang sudah ini mulai perkutut mungkin resmen terhitung Pak Nur untuk wawancar ini semoga usaha ternak perkutut nya tambah sukses terima 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 kasih telah menonton!